Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran pada saat ini berjudul Semua Dalam Kontrol Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah yang rumit, berat, dan sulit, yang kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya sehingga berlarut-larut panjang, berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun, kita belajar berharap kepada Tuhan untuk melihat campur tangannya. Jangan mendesain di dalam fantasi kita bagaimana keadaan nanti, aku mau jadi begini, jadi begitu, lalu minta kepada Tuhan, tidak salah juga, kalau kita belum dewasa. Tetapi kalau kita sudah dewasa, berkatalah kepada Tuhan, jadilah kehendakmu Bapak, bukan kehendakku. Percayalah Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Baik, dan Maha Murah. Tuhan tidak pernah mengupayakan kejahatan kepada kita. Apapun yang terjadi, dikontrol, dikendalikan Tuhan, dibalik setiap kejadian, apa maksud dan rencana Allah yang dahsyat. Tuhan, percayalah bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu baik adanya. Kita tidak boleh marah atau bersungut-sungut. Ini masalah yang dihadapi banyak orang. Ketika mengalami masalah berat yang berkepanjangan, apalagi berlarut-larut, Orang mulai mencari kambing hitam, siapa yang bisa disalahkan. Atau, kalau bisa menyalahkan orang, hatinya puas. Bisa marah, maki-maki, mengumar orang, hatinya puas. Padahal keadaan tetap, padahal keadaan tetap tidak berubah. Maksudnya tetap sulit. Mengapa kita harus marah dan bersungut-sungut? Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, Jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa, agar bisa dihindarkan dari penderitaan. Ini saat-saat kritis. Kalau sampai doa itu dikabulkan oleh Allah Bapak, maka tidak ada orang yang selamat. Semua manusia binasa. Jadi mengerikan sekali. Tetapi puji Tuhan, Yesus mengakhiri doanya dengan kalimat, Bukan kehendakku yang jadi, Ya Bapak, kehendakmulah. Yang berarti aku bersedia harus mengalami keadaan sulit. Aku terima semua keadaan ini. Bapak telah membawa Yesus ke Via Dolorosa, sampai ujungnya Golkota. Di kayu salib, Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia benar-benar mengalami ditinggalkan oleh Allah Bapak yang selama ini menyertai dia. Sekarang terasa meninggalkan dirinya. Tetapi ingat betapa hebat pribadi Tuhan Yesus. Dia berkata, Bukan kehendakku yang jadi, Bapak, kehendakmulah. Allah Bapak memeteraikan. Maka salib terwujud. Keselamatan disediakan atau keselamatan diadakan. Ini pelajaran mahal untuk kita. Yesus itu teladan kita. Tidak ada teladan lain selain Yesus. Dalam keadaan yang begitu terjepit, Dia tetap menyerahkan semua dalam tangan Bapak. Dia tetap berkata, Bukan kehendakku yang jadi, Bapak. Kehendakmulah. Dasyat sekali. Sangat luar biasa. Dia terima apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Bahkan ketika dalam situasi atau posisi di mana dia merasa ditinggalkan oleh Allah Bapak, Dia berkata, Dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapak. Luar biasa bukan? Itulah teladan kita. Kedalam tanganmu Bapak kuserahkan hidupku. Mungkin ada diantara kita yang mulai mencurigai Tuhan. Mungkin kita tidak marah secara langsung kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyalahkan lingkungan, keadaan mencari kambing hitam yang bisa kita persalahkan, kita sebenarnya sedang mencurigai Tuhan. Semua di dalam kontrol Tuhan. Tidak mungkin ada kejadian yang terjadi di luar kendali Tuhan. Jadi kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, memang Allah menghendakinya. Belajarlah mempercayai Allah yang hidup. Percaya kepada Tuhan. Yang pertama, bukan percaya kuasanya atau yakin kuasanya Tuhan tidak berubah. Ya ini Allah itu berkuasa. Tetapi percaya juga akan kebaikan Tuhan. Kita percaya akan kuasa Allah. Tetapi juga percaya akan pribadinya. Dan bahwa Allah itu baik. Masalahnya sekarang adalah baik menurut siapa. Dan baik yang bagaimana. Itu problemnya. Itu masalahnya. Semua orang bisa berkata Allah itu baik. Tetapi baik menurut versi siapa. Baik yang bagaimana. Kalau orang Kristen duniawi memandang Allah itu baik. Kalau membuat mereka sukses dalam bisnis. Kalau mereka itu memiliki usaha yang maju. Kalau mereka memiliki tubuh sehat. Semua running well. Semua berjalan baik. Berjalan lancar. Dan mereka dapat berkata. Allah baik sungguh baik. Lalu ajaklah. Lalu apakah. Maaf. Lalu apakah kebaikan Allah. Hanya diukur demikian. Itu bodoh. Dan tidak bijaksana. Tidak berhikmat. Dan tidak mengenal. Kebenaran. Jadi. Baik yang dimaksud. Haruslah baik. Menurut Tuhan. Ini sama dengan banyak orang. Mengerti apa artinya Injil. Yaitu kabar baik. Kita semua. Tahu Injil. Artinya. Kabar baik. Tetapi kabar baik untuk siapa. Kabar baik yang bagaimana. Inilah yang. Penting dari hal ini. Sudah terjadi banyak kesesatan. Atau penyimpangan. Dalam hidup banyak orang Kristen. Karena mereka memandang baik. Dari perspektif. Dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang. Pemenuhan kebutuhan jasmani. Dipandang dari perkara duniawi. Ya. Itu salah. Kebaikan Tuhan harus dipandang. Dari sudut Tuhan. Dan dari perspektif Tuhan. Tuhan mengendaki kita. Ya. Maaf Tuhan mengendaki. Tidak seorang pun binasa. Tuhan tidak mengendaki kita binasa. Maksudnya. Tuhan mengendaki kita. Dewasa. Sempurna. Dan serupa dengan Yesus. Menjadi. Manusia baru. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola. Gracia. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Terima kasih.